Hai Oke saya membeli UPS secara online ini UPS bekas masyarakat buka dulu kita buka dulu nih dibuka dulu Iya iya dibuka dulu setelah dibuka kita lihat dulu isinya ini ya UPS harga 900.000 rupiah Ayo kita buka bersama-sama nih untuk kita buka ya ini isinya nih ya setelah terbuka seperti ini nah waduh-waduh nggak dibaut Hai nanti nggak banyak baut Oke rata-rata nggak dibaut sih ya Iya tuh bautnya cuma satu doang harusnya tuh ada lima copot ini satu pecah satu pecah itu sudah enggak ada pengaitnya satu-satu ada satu tidak ada tapi memang mungkin itu pengamanan ya supaya tidak tidak pecah itu PCB nya ketika terpelintir paketnya jadi saya maklumin Oke cek cek lagi cek cek lagi ya Oh itu magnet ada magnet tuh mainan bocah itu masuk ke dalam ah iya Hai nah ini kita sedang cek lagi nih jauh di jalurnya dan kita memiliki hal yang sama dirumah itu ya disana misalnya lagi perhatikan nih Oh iya fiusnya fiusnya nggak ada nama fiusnya diputus kabelnya nih ah kagak dikasih tahu lagi masih mending langsung dicolok kalau dicolok nyetrum bisa ada modar temenan nih nah yaitu kita harus teliti nih kalau membeli ini barang bekas ya harus teliti sekali nih nah kita lihat ini kabel-kabelnya bagaimana nah setelah cek-cek secara fisik kita lihat lagi ya agak kenyang sedikit saya kita ambil baterai nih ya kita ambil baterai dulu nah kita coba menyalakan ya jangan sampai salah ini merah ke positif sedangkan yang putih ke negatif kita coba nyalakan ya Oh 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 tetep nitit gitu ya Hai nah enggak mau dia tidak mau nyala itu hai oh tadi kalau tahu kalau itu fusi nya nggak ada Oh lah matiin dulu haa menyala kau tadi ini memang suaranya kita ganti full ya jadi enggak punya titiknya enggak dengeran kalian Saya dengar tadi kita jabut lagi nih kita ini dulu mungkin kita jadi jumper dulu ya di langsungin saja ternyata dipotong nih kabel fusenya atau dari seekling dipotong ini untuk pengamanan saja sih biasanya oke kita ini dulu ya nah saya potong dulu ini saya buang kabelnya saya kupas kita sambung langsung saja istilahnya itu di jumper enggak usah pakai fusenya atau seekling langsung gitu betul-betul nah begitu Nah kita coba pasang ya Oh susah much ya pendekan keboleh masuk jelip eh iya nah kita coba ini langsung ya pastikan tidak ada hoslet nah kita Nyalakan ini nah oke ini menyala dengan baik kelihatannya oke sudah menyala tidak ada suara geter-geter ya berbeda dengan yang di rumah itu suara geternya sudah kencang sekali nah ini tidak lagi ngecas ini ngecas saya juga lagi ngasih penjelasan ini bahwa ini oke kayaknya bekerja dengan baik tapi tetap kita tunggu ya tunggu beberapa saat Hai apakah betul-betul Hai 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 itu ada magnet itu magnet atau ikut ke bawah gitu Nah kita coba cabut ya Nah ini sudah dicabut Oke bekerja semuanya bekerja dengan baik sepertinya nih walaupun bekas ini masih ada kualitas ini nah soal nanti ini yang pada potes atau bautnya enggak ada nanti bisa dicarikan ya Hai dicarikan di pasar loak Hai Hai Oke kita terus memeriksa nya ya kita sementara di cek dulu oke ini sudah rapi ya sudah rapi malem-malem mau ditest ini saya akan gunakan untuk ngecas aki secara eksternal jadi kalau ada aki satu buat cadangan saya akan di charge ini pakai ini ya nah ini nah sedangkan ini cek api yang buat di dalam Hai Nah untuk fusenya kebetulan kan keman fusenya enggak ada ya sini sudah remuk ini saya cabut saya ganti fusenya 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 yang tabung tapi yang Mika tabung Mika atau yang keramik gitu ya ini tetap ada fusenya tetap ada sikrinya Oh ini ternyata merek ini saya dulu pernah punya tahun 2012 saya beli masih ada Hai cuman baru ganti akis satu kali ini beli second Hai nah ini ternyata dikirim begini juga ya model ini TNC ini masih oke gitu walaupun untuk daya tahan apa namanya hidupnya itu enggak lama ya Hai karena ini memang masih bawaannya jadi hanya untuk kesempatan mensudan alat-alat komputer gitu ya komputernya udah disudan sudah nah ini buat akhirnya akhirnya lagi beli karena nah disini tidak ada yang jual akhirnya kecil ini akhirnya tapi 12 volt gitu nah ini adanya yang besar itu yang sembilan ampere saya ada itu saya udah cas itu biasa buat penerangan cadangan gitu penerangan cadangan apabila mati lampu nah nanti ngecasnya disini ini sengaja agak dibikin dalam supaya kalau kesentuh nggak sengaja nggak langsung nyetrum karena ini nggak salah colok listrik nyetrum sih posisinya bisa nyetrum kalau nyetrum terus-menerus bisa modar ya jadi hati-hati kalau dengan urusan listrik tidak boleh main-main oke segitu saja tuh ya jadi beli second juga nggak apa-apa yang penting kita tahu ya karena kondisinya biasanya memang ya nggak 100% gitu ya tinggal pakai gitu kita mesti otak-atik sikit dulu oke selamat menonton ini selamat berakhir pekan dan ini setelah terangkai yang bagian dalam belum ada baterai ya yang dipakai baterai yang di luar ini tapi kita colok listrik ini nah itu nyalakan nih jeblu perang nah dia menyala ya yang ngecas sekarang udah penuh kemarin saya nyalakan saya di semalam plus nyalain komputer gitu nah kalau misalnya tiba-tiba masih listrik bagaimana ini kita cabut kita cabut nah seperti itu nah jadi kerja gitu nah seperti ini sudah rapi ya bautnya yang kemarin tidak ada sekarang sudah baut semua kebetulan disini kalau baut banyak itu udah belakangnya ini rapi ya bautnya nah jadi bisa buat ngecas dan bisa buat proteksi komputernya supaya nggak langsung mutar kalau mati lampu ya ya nah gitu 2011 masih hidup oke thank terima kasih untuk penjualnya dan ini bisa jadi konten menarik juga ya buat kalian yang mau coba-coba seperti itu yang penting mengerti cara kerja listrik udah apa-apa ya tapi kalau nggak mengerti silahkan beli saja yang sudah jadi seperti ini ya nanti ada baterainya tinggal pakai saja gitu tinggal pakai ini murah itu 400 ribu udah apa-apa nah tambahin lagi botong skirm terima kasih ini akhirnya juga sudah datang ya nah kita periksa dulu ini yang kalau di sini bingung harus di kan kita enggak pernah beli saya bagus gitu maksud saya kamu dulu pernah beli ya sudah sudah tanjang tidak ada saya pakai kakus lain ngomong-ngomong ngomong-ngomong apa nih rajinan ulang ya 23 dan 123 tapi sudah ada tempelan nih Celis Brok menjadi ada dua tempelannya ini saya mencurigakan kalau ini nih kalau dilihat ini seperti serpisang tapi sudah lah aku jualan terserah yang penting aku jualannya jujur oke kita langsung pasang saja ke UPS nya selalu ya tapi berhubung ini yang sih coba dulu supaya bisa dimasukkan kita coba dulu sedikit ini buat saya modalin sendiri nih maling nggak ada bautnya kita langsung cobanya tapi kan suara batuk yang ada di sebelah kalau mau coba kalau mau coba kabel-kabel yang menggangguin kabelnya kaku ya jadi oke nah seperti ini ya mari kita masukkan ini begini kali ya nah oke sebenarnya ada klemannya ya klemannya dari sini diket kemari tapi berhubung tidak ada kita pakai ini aja double tip kita pakai double tip kita pakai double tip aja ya tidak apa-apa kita pakai double tip ya disini oke pakai double tip sini kita tutup dupati saja pasang begini ya oke begitu ya cara masukin ini kita pasang kembali ini dipasang pada kolokan sini ini kita kembali ya kita kembali ke posisinya supaya kita kembali lagi seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih kalau udah masuk belum belum masuk seolah masuk di dalam seolah-olah seolah-olah anak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ke apa-apa kenapa bunyis masuk ini buah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati polisi coba oke berfungsi ya kita bawa dulu ya ini getar karena ampere apinya kecil baru getar kemarin gak getar karena ampere gak getar karena ampere selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 selamat menikmati